Seorang perempuan tak dikenal menyerang Mabes Polri, perempuan tersebut tampak membawa senjata. Berdasarkan video yang diterima Kolong Sulsel, Rabu 31 Maret 2021, perempuan tersebut mengenakan baju hitam, dia juga tampak mengenakan jilbab berwarna biru. Perempuan itu tampak santai berjalan di halaman gedung utama Mabes Polri. Perempuan tak dikenal itu membawa sebuah map berwarna kuning. Seorang petugas polisi tampak duduk di sebuah kursi di depan sebuah gedung di dekat gerbang. Petugas itu kemudian tampak berdiri dan menuju ke dalam gedung. Sejurus kemudian, perempuan itu terlihat langsung menodongkan senjata api kepada petugas yang berada di dalam. Tiga petugas yang keluar untuk mengecek juga ditodong. Perempuan itu tampak terus menodongkan senjata api ke dalam dan di depan gedung. Tak diketahui apakah senjata tersebut ditembakkan atau tidak. Perempuan itu pun kemudian terlihat berjalan menuju halaman sembari tetap menodongkan pistol. Tak berapa lama, polisi langsung menembakkan perempuan itu. Asap tampak muncul di sekitarnya. Perempuan itu pun terlihat langsung tergeletak. Kolom Sulsel melaporkan.